Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcelius Felix Di video kali ini, saya akan meneruskan cerita First Moon dari video saya sebelumnya Untuk apa ceritanya? Yuk mari kita simak sampai videonya selesai ya Ya, ini si Jin meminta request kepada kita ya Dia meminta seleri atau bahasa indonesianya itu seledri ya Maka kita harus menanamnya Untuk mendapatkan biji seleri tersebut, kita bisa membelinya di Sam ya Mungkin habis ini video saya akan saya cepatkan supaya langsung selesai ya Nah, sekarang saatnya membangun rumah warga ya Supaya para warga di Beacon Town ini bisa kembali lagi Dan desa ini tentunya nggak sepi ya Yuk mari kita langsung mulai dari rumahnya Carol ya Nah, dari rumahnya Carol ini, kalian bisa membeli biji bunga ya untuk ditanam Juga si Carol ini menyediakan seperti pupuk, fertilizer, dan masih banyak lagi Nah, kemudian kita akan memperbaiki rumahnya si Tabita ya ini ya Nah, dia adalah penyihir cewek yang juga temannya si Garrett ya Dan di rumahnya si Garrett ya Si Garrett persis di samping rumahnya si Tabita Yuk mari kita langsung bangun juga Untuk membangun rumah kita harus bertahap ya Kita harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membangun rumah Jadi ada bahan-bahan material tertentu yang harus kita dapatkan Jadi kita harus bisa mendapatkan dari mungkin menebang pohon atau mungkin mancing Atau mungkin nanti bisa menambang ya Kita harus memperbaiki rumahnya Nah, nanti disini ketika kita balik ke town hall Maka masyarakat satu persatu akan kembali dan ada cut skin ya Nah, ini dia si Carol Pemilik rumah si Flower Shop itu ya Intinya mereka berdua kaget Mengapa mereka kembali kemudian rumah mereka sudah menjadi baik lagi Nah, mereka sangat-sangat berterima kasih kepada kita ya Yang sudah membangun Nah, ini dan bakalan ini ada cut skin-cut skin Dimana yang rumah tadi kita sudah bangun ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun kita bisa menemui si Gerard hanya pada saat sore hari diatas jam 3 sore biasanya ya sama halnya dengan si Tabitha beliau juga hanya bisa ditemui pada sore hari jadi kalau siang hari kita mampir ke rumahnya gak bakalan ada orang yang membukakan pintu untuk kita nah ini dia si Tabitha penyihil cewek yang tadi saya omongin nah si Tabitha itu mungkin dia saudaranya si Gerard atau temannya si Gerard namun si Tabitha itu merasa selalu tersaing dengan si Gerard untuk ilmu sihirnya ya maka si Tabitha itu terus belajar 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 untuk mengalahkan si Gerard ya kan diantara kedua penyihir tersebut ada satu guru penyihir ya namanya Edmond di rumah Edmond sendiri berada di puncak gunung ya di atas di atas gunung ya mungkin nanti saya bahas di cerita selanjutnya di video saya selanjutnya nah kan tidak ada orang kan kalau siang nah habis ini mungkin kita langsung ke Lighthouse ya untuk mengaktifkan Stone kedua ya selamat menikmati nah akhirnya lampu untuk Lighthouse kedua sudah menyala ya jadi disini kita membutuhkan 5 stone tablet untuk mengaktifkan Lighthouse tersebut oke mungkin sekian video dari saya jika kalian suka video saya tulis kolom komentar di bawah kemudian di like share dan tentunya subscribe untuk channel saya ya sampai jumpa di video saya berikutnya kemudian di like Terima kasih telah menonton!